Hadir di seminar ini perwakilan Dinas Pendidikan Tabalong Sutimbul, perwakilan CSR PT Adaro Indonesia Yuri Budi Sujalmi, pengurus Yayasan Taman Mutiara Indonesia serta peserta seminar dari kalangan orang tua anak berkebutuhan khusus, guru pendamping di sekolah inklusi dan terapis. Klinik Mutiara Tabalong berada di Tabalong sejak tahun 2011. Klinik ini merupakan klinik satu-satunya terapi anak berkebutuhan khusus yang ada sebenua enam. ABBA adalah kepanjangan Applied Behavior Analysis yang ada sejak tahun 1960-an, dibawakan oleh Ivar Lovas. Perwakilan Dinas Pendidikan Tabalong Sutimbul dalam sambutannya mengatakan, Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi dan mendukung dengan kegiatan ini karena akan membawa kebaikan bagi pendidikan, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian hal yang lain, kami sangat kebira dengan agaknya pelatihan ini, mudah-mudahan pelatihan ini menjangkau kepada lembaga pendidikan, terutama anak guru TK atau SD. Karena di Kabupaten Tabalong ini ada sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini anak yang sekolah yang mengatur mudir atau menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus apapun, mau ada kekurangan di fisiknya atau non-fisik. Ia juga mengharapkan bagi para orang tua berkebutuhan khusus untuk jangan pesimis, karena anak berkebutuhan khusus punya keunggulan, kelebihan, dan kecerdasan lain yang akan muncul. Perwakilan CSR PT Adaro Indonesia Yuri Budi Sujalmi dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kegiatan ini menunjukkan tentang kemajuan pesat di Kabupaten Tabalong dalam peningkatan sumber daya manusia, khususnya anak berkebutuhan khusus. Kemajuan yang sangat pesat yang dilakukan Kabupaten Tabalong untuk menyamaratakan hak semua anak. Dengan adanya taman putiharaan, kemudian adanya acara-acara yang sangat mendukung untuk peningkatan sumber daya manusia khususnya, anak-anak berkebutuhan khusus. Saya sangat bersyukur tinggal di Kabupaten Tabalong. Jadi saya sangat ingin merasa saya sudah tinggal di tempat yang tepat, mendapat lingkungan yang tepat, terutama dari Ketadaro Indonesia. Jadi, alhamdulillah satu Departemen kami, kami di Departemen CSR PT. Tidak ada lagi pembedaan-bedaan. Jadi, kita semua ada berlaku yang sama. Kita memandang semua anak itu mendapat hak yang sama. Kita memandang bahwa anak APK itu bukan anak yang harus dikasihkan. Karena mereka mempunyai potensi bersama dengan anak-anak normal lainnya. Di kegiatan ini menampilkan kreativitas anak didik dari Klinik Taman Mutiara. Sedangkan untuk seminar dan pelatihan, metode ABBA diisi oleh Anissa Rezi dan Anissa Fitriana. TV Tabalong melaporkan.